KERI KLEWANG 625 Yang diangkatan laut tetap kembali memesan kapal sejenis dengan teknologi yang lebih canggih Yang diberi nama KRI Golok Kabar gembiranya, dalam surat yang bocor ke publik yang ditandatangani pada 10 Agustus 2021 Ada kesepakatan antara pemerintah daerah Banyuwangi dan PT Lundin Industri Invest Tentang persiapan peluncuran KCR atau kapal cepat rudal terimaran di pantai Cacalan Banyuwangi Dalam foto-foto yang telah tersebar di media sosial Tampak KRI Golok memakai nomor lambung 688 Dari segi desain, hampir tidak ada perbedaan yang kentara antara KRI KLEWANG 625 dan KRI Golok 688 Berikut kami akan tunjukkan tampilan dari KRI Golok Nah, sekarang apabila kapal sudah diluncurkan Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana dengan isi atau jerongan dari KRI Golok ini? Apakah benar-benar tajam seperti Golok atau malah tumpul? Mengutip berita dari Militer Meter KRI Golok, sistem avionik dan senjatanya Dipasok oleh dua perusahaan asal China Yaini CHIC dan CPMIEC Untuk rudal juga akan memakai buatan China Yaitu rudal C705 Spesifikasi dasar dari KRI Golok 688 sendiri Kapal ini memiliki panjang 62,53 meter Lebar 16 meter dan tinggi 18,7 meter Top of the mass struktur Untuk mesinnya sendiri KRI Golok menggunakan 4 unit mesin MAN yang kekuatannya Mencapai 1800 hp Ditambah auxiliary engines Yang terdiri dari 3 unit generator caterpillar C4 Dengan mesin-mesin ini Kapal ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 30 knots Dan daya jelajahnya 16 knots Berbicara dengan volume kapasitas logistiknya KRI Golok dapat menampung kapasitas bahan bakar minyak Hingga 50 ribu liter Kapasitas air bersih 5 ribu liter Dengan bobot mati 53 ton Kapal ini masuk dalam kategori kapal cepat rudal atau KCR Sebagai tambahan informasi Pemilihan pabrik asal China yang memasuk perangkat lunak di KRI Golok Disebabkan karena pabrik SAP yang sebelumnya melengkapi spesifikasi KRI Klewang Mengundurkan diri Dengan spesifikasi di atas Menurut kalian Apakah KRI Golok ini layak untuk kita perbanyak volumenya Untuk digunakan oleh TNI Angatan Laut? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!